Masih bersama kami tentunya dalam seputar Mas Berling Cakob. Pemirsa sebagai upaya untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia, PT Kereta Api Indonesia mengoperasikan kereta kesehatan atau rel klinik. Kereta tersebut dijalankan mengelilingi stasiun kereta api di Pulau Jawa. Manajer Health Public Service PT KAI Subriyatno didampingi Manajer Humas PT KAI Daub 5 Purwakerto Subriyatno melakukan sosialisasi pencegahan virus corona di stasiun Purwakerto. Sosialisasi dengan kereta re-klinik tersebut dijalankan mengelilingi Pulau Jawa. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar tidak terjadi penyebaran virus corona di area stasiun dan kereta api. Kereta inspeksi rel klinik sudah mulai berjalan sejak 5 Maret hingga 9 Maret 2020. Sampai di Purwakerto, kereta rel klinik ini melakukan perjalanan 4 hari dan kemudian akan melanjutkan perjalanan kembali menuju Pasar Senen. Rel klinik berangkat dari stasiun Karang Poncol, yang kemudian berangkat menuju Depok, sementara kereta inspeksi 3 berangkat awal dari stasiun Bandung, Benjar, lalu ke stasiun Kroyak. Paginya sampai ke Madiun hingga ke Bojonegoro, Cepu hingga Purwakerto. Sosialisasikan cara pencegahan virus corona kepada masyarakat kemudian Kretapi. Direksi Kretapi menurunkan rel klinik 4 dan AIS kemeta infeksi 3 untuk melakukan perjalanan kampanye. Jadi di sini kami menunjukkan bahwa pembelian Kretapi memberikan pemahaman untuk edukasi kepada masyarakat bahwa tidak perlu khawatir dengan corona selama kita tahu cara perjalanan. Selama kegiatan, kita melakukan sasionalisasi di beberapa tempat, membuatkan maskong, dan juga pemasangan yang saling disediakan. Itu bisa terbaik oleh masyarakat Kretapi. Dalam kereta rel klinik sudah ditambah peralatan dan sudah koordinasi dengan kemenkes tentang antisipasi penyebaran virus baik di stasiun ataupun di dalam kereta. Dalam aksinya di sejumlah stasiun PT KAI melakukan pemeriksaan kesehatan, pembagian masker, pembagian pamflet, dan penyuluhan kesehatan tentang virus corona, cuci tangan, pemakaian masker, dan etika batuk dan bersin kepada calon penumpang dan petugas PT KAI. Setelah kegiatan atunan lebaran, tiket sudah mulai dijual kemarin, mulai tanggal 14 Februari 2020, dan sampai hari ini, seperti tahun-tahun kemarin, tiket yang arus mudik masih didominasi penumpang atau KAKA dari arah Jakarta dan Bandung menuju ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Itu mulai tanggal hamil lima, hamil lima sampai dengan lebaran kedua, rata-rata hampir 100 persen ini bergerak terus untuk KAKA regulernya. Sedangkan untuk arus balik, mulai tanggal 26 atau lebaran ketiga ya. Lebaran ketiga sudah mulai hampir 100 persen juga yang dari Purwokerto menuju ke Jakarta maupun ke Bandung. Langkah-langkah yang dilakukan PT KAI menyediakan pos kesehatan di 89 stasiun di Jawa dan Sumatera bagi penumpang yang ingin memeliksa kesehatan kepada penumpang di Himbo jika dalam kondisi tidak fit agar tidak memaksakan naik kereta api. Dari Purwokerto, Aryan Dukroho, Banyemas TV, melaporkan.